Kue khas Idul Fitri 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 Kondisi serupa di hari yang sama juga terjadi di pusat perbelanjaan sekitar tepi barat dan Yerusalem. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dekorasi yang biasanya ada di sekitar kota tua tidak digantung, sementara kios-kios manisen yang biasa memenuhi pasar jauh lebih sedikit. Meski begitu, warga Palestina mencoba mempersiapkan Idul Fitri. Menurut warga, pembicaraan untuk mencapai gencatan senjata Israel masih terus berlangsung menjelang hari terakhir Ramadan. Idul Fitri di Palestina diperkirakan akan jatuh antara hari Selasa atau Rabu Pekan ini. Terima kasih telah menonton!